S.U.G.B.K. digunakan timnas Indonesia, Persija pindah Homebase ke Bali. Persija Jakarta akan menjamu Persik Kediri di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Kedua tim akan berduel pada laga pekan ke-29 Liga 1 2023-2024 pada tanggal 16 Maret mendatang. Sebelumnya, Persija sempat bermarkas di Bali saat melawan Madura United tanggal 22 Februari tahun 2024 dan Dewa United tanggal 3 Maret tahun 2024. Saat itu tim macan kemayoran tak bisa menggelar laga karena faktor keamanan dan stadion sekitar Jakarta yang masih dalam masa renovasi. Presiden klub Persija, Mohamad Prapanca menjelaskan, timnya sebenarnya sudah merencanakan untuk kembali ke Jakarta. Bahkan, mereka sudah mengusahakan untuk bisa bermain di Stadion Utama Gelora Bumkarno. Namun, rencana tersebut batal terlaksana karena stadion tersebut akan digunakan oleh timnas Indonesia. Pihak S.U.G.B.K. juga dalam masa pemeliharaan sebelum digunakan oleh skuad Garuda pada tanggal 21 Maret nanti. Pada dasarnya kami selalu berupaya agar Persija bisa bermain di Jakarta. Kami sudah bersurat untuk meminta izin memakai GBK untuk laga kandang berikutnya. Namun karena berdekatan dengan laga timnas, maka pihak GBK membutuhkan waktu untuk maintenance. Sehingga kami tak bisa menggunakannya, kata Mohamad Prapanca dari rilis yang diterima Bola Sport.com, Senin tanggal 11 Maret tahun 2024. Manajemen Persija juga sudah sempat melihat langsung kondisi Jakarta International Stadium, JIS. Setelah datang mereka menilai kondisi JIS belum bisa digunakan untuk menggelar pertandingan sepak bola. Andritani komentari sikap Rezaldi Hehanusa saat duel Persib Bandung vs Persija Jakarta. Pertandingan pekan ke-28 Liga 1 2023-2024 antara Persib Bandung vs Persija Jakarta menyisakan cerita bagi Andritani Ardiyasa. Kapten Persija itu mengomentari penampilan Rezaldi Hehanusa yang notabene merupakan mantan pemain Persija Jakarta. Menurut Andritani Ardiyasa hal tersebut merupakan tindakan wajar bagi seorang pemain profesional. Rezaldi Hehanusa dianggap berhasil memisahkan antara perasaan personal dan profesionalitas. Bahkan kipertimnas Indonesia pada masanya tersebut merasa senang bahwa bule mendapat tempat di Persib Bandung. Untuk Rezaldi, saya senang melihat dia mendapat tempat di Persib, ujar Andritani dilansir melalui laman Persija. Sebelumnya saya melihat setelah dia cedera belum bisa perform. Namun sekarang dia bisa kembali ke top performance di Persib, lanjut pemain berusia 32 tahun tersebut. Lebih lanjut Andritani Ardiyasa merasa kondisi yang dialami oleh Rezaldi Hehanusa dapat menimpa dirinya sewaktu-waktu. Thomas Doll 23 tahun saya melatih, Persija adalah tim terbanyak bikin kesalahan dalam semusim. Dengan poin 35, Persija lebih dekat ke jurang degradasi ketimbang playoff championship. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll mengakui bila skuadnya musim ini memang banyak melakukan kesalahan. Penting buat kita untuk melihat ke bawah karena tidak banyak poin yang kami raih di beberapa pertandingan, kata Thomas Doll dalam konferensi perspascal laga lawan Persib Bandung. Motivasinya adalah untuk mengakhiri musim ini dengan meraih hal-hal bagus tiap pekannya. Maksud saya, kita punya beberapa laga di depan. Namun, inilah level kami, jadi klasemen tidak pernah bohong, tambahnya. Bahkan menurut Thomas Doll Persija adalah tim dengan kesalahan terbanyak dalam semusim sepanjang ia berkarir sebagai pelatih selama 23 tahun, 35 poin, satu musim banyak sekali kesalahan, kata ex-pelatih Borussia Dortmund itu. Saya sudah lama di dalam dunia sepak bola, saya juga sudah menjadi pelatih lebih dari 22-23 tahun, saya tidak pernah melihat kesalahan sebanyak ini dalam satu musim, tambahnya. Dengan sisa enam laga, kini Persija hanya berharap bisa mengakhiri musim dengan baik. Peluang menggapai playoff championship sebenarnya masih ada, namun Thomas Doll menegaskan bila mereka perlu 1-2 laga untuk bangkit. Pusai laga Persib Bandung vs Persija Jakarta, kericuhan supporter sempat terjadi di flyover Pasupati. Kericuhan supporter mewarnai kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta di pekan ke-28 Liga 1 2023-2024. Hanya saja kericuhan yang melibatkan oknum supporter itu tidak terjadi di Stadion Sijalak Harupat, venue dari Persib vs Persija, melainkan di flyover Pasupati, Bandung. Bentrokan antar masa yang tengah merayakan kemenangan Persib itu terjadi di tengah jalan perempatan Taman Sari, Baltos tepatnya di bawah jembatan flyover Pasupati, kota Bandung. Diduga, kericuhan tersebut dipicu oleh masa yang berkumpul dengan pemotor yang melintas menggunakan knalpot brong. Aksi tak terpuji itu terekam kamera video dan viral di media sosial. Kampungan, 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 teriak masa seperti yang terlihat dalam video, dikutip minggu tanggal 10 Maret tahun 2024. Sementara itu, berdasarkan pantauan terkini di lapangan, bentrokan antar masa tersebut telah berhasil dibubarkan oleh pihak kepolisian. Meski begitu, para supporter yang didominasi oleh kendaraan bermotor ini membuat arus lintas lumpuh total. Sebelumnya, ribuan supporter Persib atau Boboto memenuhi jalur jalan dokter. Junjunan, kota Bandung atau tepatnya dekat pintu Tolpaster pada Sabtu tanggal 9 Maret tahun 2024 malam. Hasil pertandingan dan klasemen BRI Liga 1 2023 per 2024 pekan 28. Madura United VS Persita skor 3-2, Arema FC VS Bayangkara 0-0. Dewa United VS Persikabo 21, Borneo FC VS Persebaya 21. PSM Makassar VS PES 21, Persik VS Rans Nusantara 43. Bali United VS PS PSIS 2-0, Persib Bandung VS Persija Jakarta 21. Persis VS Barito Putra 21. Klasemen sementara tanggal 10 Maret tahun 2024. Thomas Doll dan pemain Persija kecewa usai Persija di Bekuk Persib. Persija Jakarta harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 21 pada pekan ke-28 Liga 1 2023 per 2024 yang digelar di Stadion Sijalat Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu tanggal 9 Maret tahun 2024. Gol Persib Bandung dicetak lewat Bres David De Silva pada menit ke-24 dan 69. Sementara gol semata wayang Persija diciptakan Maciej Gajos 28. Seusai pertandingan, pelatih Thomas Doll, merasa kecewa lantaran gagal mencuri poin dari Persib. Bagi Thomas Doll, Persija sejatinya bisa menahan imbang Persib andai mampu memanfaatkan setiap peluang secara maksimal. Selamat untuk Persib, kami seharusnya tidak kalah, ucap juru taktik asal Jerman tersebut. Karena kami mempunyai beberapa peluang dan bertahan dengan baik. Memang ada kesempatan untuk mencetak gol ketika tertinggal 2-1, tetapi penyelesaian akhir kami kurang bagus, kata Thomas Doll. Kini Persija yang mengoleksi 35 poin berada di urutan ke-10 klasemen kompetisi. Sementara Persib menempati peringkat kedua dengan torehan 51 poin. Sebenarnya kami bisa mengimbangi permainan Persib, saya berharap ada kesempatan untuk seri, tapi tidak bisa. Karena ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemain dan berujung kekalahan. Kami kembali ke Jakarta tidak bawa poin, ujar pelatih berusia 57 tahun tersebut.